Bab 1, Awal dari segalanya Tahun 1107 Saka, Bumi Kadiri Bagi lelaki itu, takdir hanyalah sebuah pertaruhan konyol Sebab pada akhirnya, segiga apapun ia mencoba Ia tetap tak mampu menyelamatkan seseorang yang amat ia cintai dari fitnah kecil Di atas tanah berbatu, ia terlentang Darah dari luka-luka menganga dan keringat membancili sekujur badan Ditetapnya langit malam tanpa bintang Ah, hari ini pun pun punama masih bersinar begitu cantik meski sendirian Ia bersyukur masih ada lautan yang tetap setia menjaga senyum sang punama Dia jadi membayangkan punama lain yang kini tengah bertafakur di istana Seorang diri sambil menunggu kemana kisah hidupnya akan bermuara Senyum sedih perlahan terkembang di wajahnya Tak peduli meski sebilah pedang kini teracung tepat di leher Beserta seorang bretia yang bernafsu untuk segera memisahkan kepala dengan badannya Aku tak mengerti bagaimana kau bisa tersenyum Sedangkan nyawamu sudah berada di ujung tanduk Ucap bretia itu dari balik topeng kayu yang menyembunyikan nerawat wajahnya Senyum asli lelaki tergantikan dengan tawa liri Sekali ia terbatuk lalu memuntahkan daya Demi seluruh ilmu yang pernah dicecapnya Tak perlu membuka topeng kayu yang ia kenapkan Karena sesungguhnya ia tahu betul wajah yang tersembunyi di balik topeng itu Dosa apa yang telah ayahmu lakukan Sehingga kau berbalik menjadi hamba raja busuk itu nak Ujung pedang tampak sedikit bergetar Pegangan si bretia pada pedang menguat Pikirkan saja nasibu sendiri wahai pengkhianat Sila lagi mendengus Tanyakan pada dirimu sendiri Apakah ucapan tadi benar-benar keluar dari lubuk hatimu Ataukah warta yang kau sadul Dari orang yang mengirimu untuk membunuhku Bretia itu terdiam Tangan sila lagi meraih ujung pedang Lalu meremasnya kuat Nah sekarang cepat ambil nyawaku Agar ayahmu dapat dibebaskan dengan segila Dari-dari tangan mengalir laksana aliran sungai Tapi sebelum kau berhasil memutuskan heliku Aku punya satu permintaan terakhir Si bretia terdiam cukup lama Sebelum akhirnya ia kembali bersuara Apa permintaan terakhirmu itu? Pandangan sila lagi kembali terarap Kepada pun nama yang menggantung di langit Sampaikan pesanku kepada para mesyuaridaha Bahwa aku akan selalu berada disini Aku tidak akan pergi kemana-mana Aku adalah lautan yang akan selalu memeluk pun nama Jika ia sendirian Datanglah kepadaku jika ia membutuhkan sadaran Sila lagi tersenyum penuh kesungguhan Bahkan ketika bretia itu menancapkan pedang ke jantungnya Senyumnya tak pernah pudar Seakan-akan berduka atas kematian sila lagi Pernama yang seharusnya bersinar menyinari semesta Kine seolah menutup mata Digiringi oleh hangintik hujan yang jatuh ke bumi Angin pun berhembus kencang Pertanda badai akan segera datang Pedang kemudian dicabut Cicak darah tercipta sepanjang jalan Ketika bretia itu menyeret tubuh tak bernyawa si lelaki Menaiki bukit berbatu Sesampainya di saatas Dari tempat yang berdiri Ia dapat menyaksikan betapa ganasnya ombak di bawah sana Menggulung-gulung bagi tangan-tangan raksasa besar Yang akan meremukkan apapun yang mencoba musik Bretia itu menarik nafas Lalu mendorong jatuh tubuh tak bernyawa si lelaki Bagai bangkai Bunyi debulan ombak yang pecah menghantam karang menggema Seolah-olah Menjadi penutup kisah hidup seorang pujang kekepercayaan Maharaja yang berakhir Menjadi seorang pengkhianat Bersambung kisah hidup seorang pujang kekepercayaan Bersambung kisah hidup seorang pujang kekepercayaan